Semangat pagi, banyak banget yang bertanya bagaimana tip mengatasi mati ide saat menulis Sebenarnya sederhana Yang pertama adalah berdoa Karena berdoa akan membuat kita lebih berkonsentrasi dan lebih bisa fokus Yang kedua adalah memilih waktu dan tempat yang tepat Kapan kah waktu yang tepat? Kalau saya lebih suka habis subuh jam 5 Biasanya bangun, siap-siap, kemudian menulis Dan pagi itu udaranya masih fresh, pikiran masih fresh, semangat juga masih fresh Selain waktu yang tepat, dibutuhkan juga tempat yang nyaman untuk menulis Bisa di kamar, dimanapun, terserah Yang penting nyaman untuk kita menulis Karena kenyamanan sebuah tempat menurut saya bisa menjadi sumber energi yang positif saat menulis Kemudian yang ketiga Menyiapkan peralatan Salah satunya ya laptop, kalau suka di handphone ya nulisnya di handphone, terserah Atau di buku juga boleh Yang penting peralatannya ada Kemudian menyiapkan minuman, bisa air putih, kopi, atau cemilan Kemudian yang keempat, yaitu membaca Kenapa? Karena otak kita itu butuh asupan gizi Bisa membaca berita, bisa membaca tulisan kita yang sebelumnya Kalau memang mau dilanjut, pokoknya membaca Membaca apapun sekitar 2-3 menit cukup Untuk merefresh sebelum menulis, kita harus membaca karena itu rahasianya Yang kelima, konsentrasi Mulailah menulis dengan senang hati, dengan bahagia Dan jangan lama-lama Biasanya kalau saya 2-3 jam cukup Kemudian istirahat Istirahat 30 menit, ngapain? Nyabu, bersih-bersih Mainan sosmed, promosi Kemudian kembali lagi ke laptop Dan menulis Otak kita biasanya mampu bekerja dengan baik itu 4-5 jam Kalau saya biasanya jam 5 pagi Jam 5, 6, 7 Nanti istirahat bentar Setengah 8, mulai lagi 8, 9, 10, cukup 4 jam Setiap hari konsisten Yang keenam Ini sangat penting buat teman-teman semua Bahwasannya sebagai penulis kita diwajibkan untuk banyak-banyak membaca Kenapa membaca? Karena menurut saya berdasarkan pengalaman yang hampir 17 tahun menjadi penulis Baik itu novel maupun skenario Penulis yang baik adalah pembaca yang baik Membaca 100 halaman akan menghasilkan Satu halaman yang bagus Yang ketujuh adalah berkumpul dengan sahabat-sahabat yang memiliki hobi yang sama Orang-orang yang suka menulis bisa secara langsung bisa secara online Kalau saya biasanya berdiskusi dengan teman-teman di jaringan penulis Indonesia Bisa teman-teman akses di jaringanpenulis.com Kemudian bisa bergabung di grup whatsapp JPI Diskusi itu penting Untuk apa ketemu dengan teman-teman selain menjalin silaturahmi Kita juga bisa mendapatkan ide-ide baru Pengalaman-pengalaman baru dan cerita-cerita yang baru Itu tips sederhana dari saya Endi Kuswoyo Salam hormat Semoga sehat dan bahagia selalu Jangan lupa untuk membaca, 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 dan menulis Jangan lupa untuk membaca, 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 dan menulis